Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Dipanggil Timnas U20 dan Belanda U20, Justin Hapner pilih mana? Nama Justin Hapner menjadi salah satu dari total 29 pemain yang dipanggil Timnas U20 untuk TCD Jakarta dan Korea Dalam persiapan menuju Piala Dunia U20 2023 TCD Korea rencananya akan digelar bulan April Sebelum itu latihan akan lebih dulu digelar di Jakarta Namun nama Hapner juga termasuk ke dalam salah satu pemain yang dipanggil ke Belanda U20 untuk uji coba versus Perancis pada 25 Maret mendatang Saat ini Hapner memang masih berstatus sebagai warga negara Belanda Jadi Hapner mau pilih yang mana nih? Dipanggilnya Elkan oleh Timnas Indonesia bikin klub Seltenham Town kebingungan Elkan Bagot baru-baru ini mendapatkan panggilan dari Sinteyong untuk berlaga di FIFA Matchday 2023 Laga tersebut akan berlangsung pada 25 dan 28 Maret 2023 mendatang Namun dipanggilnya Elkan Bagot oleh Timnas Indonesia bikin klub Seltenham Town kebingungan Mengapa demikian? Seltenham Town merupakan klub yang kini dibela oleh Elkan Bagot Klub yang berlaga di kasta ketiga Liga Inggris itu sejatinya akan melangsungkan pertandingan Melawan Oxford United pada 25 Maret 2023 mendatang Yang membuat tim berjuluk The Robins itu bingung adalah Karena di saat itu ada tiga pemainnya termasuk Elkan Bagot Yang dipanggil oleh negara masing-masing untuk memperkuat tim nasionalnya Alhasil melalui laman resmi klub Seltenham Town mengumumkan pengajuan penundaan laga Mudah kerja keras tua foya-foya ala Adebayor Emmanuel Adebayor rupanya cukup pintar untuk mengelola pendapatannya selama menjadi pesepak bola Adebayor diketahui berinvestasi dan tidak boros mengeluarkan uang ketika sedang berkarir Maka kini tak heran kalau Adebayor punya mansion mewah di Akragana Bukan cuma itu Adebayor punya koleksi mobil Rolls Royce Hal tersebut dipamerkan Adebayor lewat media sosial pribadinya Disertai caption, rumah ini mewakili lebih dari sekedar kemewahan Ini adalah pengingat bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan keyakinan Segalanya mungkin terjadi Semoga cerita saya menginspirasi Anda untuk tidak pernah menyerah pada impian Anda Tidak peduli seberapa besar tantangannya Liga Champion Panggungnya Haaland Erling Haaland makin menggila selama berkostum Manchester City Liga Champion saat ini menjadi panggungnya seorang seiring terdepaknya nama-nama besar Saat ini Haaland berada di daftar teratas pencetak gol di Liga Champion musim ini dengan 10 gol Pesaing terdekat Haaland dalam hal pencetak gol saat ini berasal dari pemain Benfica Goncalo Ramos yang sudah mengemas 7 gol masih akan tampil di perempat final melawan Inter Milan Peluang Nagelsmann rebut rekor Guardiola di Liga Champion Ada hal unik untuk laga Manchester City vs Bermuni Itu soal pertarungan dua juru taktiknya Pep Guardiola dan Julian Nagelsmann Selama ini rekor pelatih termuda yang menangi Liga Champion dipegang oleh Pep Guardiola Dia melakukannya di musim 2008-2009 saat melatih Barcelona Dan saat itu berusia 38 tahun, 4 bulan, dan 9 hari Andai nanti Julian Nagelsmann bisa bawa Bermuni juara Maka rekor pelatih termuda yang menangi Liga Champion akan jatuh ke tangannya Jika nanti Bayern juara, Nagelsmann akan berusia 35 tahun, 10 bulan, dan 18 hari Sanggupkah Nagelsmann melakukannya? Atau justru Guardiola bisa mengamankan rekornya tersebut? Api semangat Xavi Hernandez Tatap El Clasico Barcelona punya catatan oke menghadapi Real Madrid di semua kompetisi musim 2022-2023 Dari tiga pertemuan sebelumnya, Los Colas menang dua kali dan sekali kalah Antusiasme ditunjukkan Xavi Hernandez jelang El Clasico Pelatih Barcelona itu optimis timnya bisa menaklukkan Real Madrid di kandang Sekaligus mendekatkan kans mereka menjadi jawara La Liga Arawjo tak sabar ingin mainkan El Clasico pertamanya di Camp Nou Barcelona vs Real Madrid tersaji di Camp Nou dalam lanjutan La Liga Senin 20 Maret 2023, dini hari waktu Indonesia bagian berat Duel El Clasico kali ini bakal sangat spesial bagi Arawjo Untuk pertama kalinya dia akan berhadapan dengan Madrid di Camp Nou Meski sudah lima kali merasakan duel ini Saya sangat senang dan bersemangat memainkan Clasico pertama saya di kandang Ini akan menjadi sangat istimewa dan kami berharap hasilnya baik bagi kami Kata Arawjo kepada Mundo Deportivo Carlo Ancelotti berharap bisa abadi di Real Madrid Ancelotti telah menjadi manajer Madrid dalam dua periode Selain saat ini Ancelotti pernah menukangi Madrid di tahun 2013 hingga 2015 Dalam waktu yang sebenarnya tidak terlalu lama Pria yang dijuluki Don Carlo ini merasa punya hubungan erat dengan Madrid Maka dari itu ia berharap bisa bertahan selama mungkin Saya telah mengatakannya Beberapa kali saya ingin bertahan di sini Di sisa hidup saya Tetapi saya tahu itu mustahil Ujarnya Southampton vs Tottenham Finalty Saints Buyarkan kemenangan Lily Whites Laga Southampton vs Tottenham Hotspur berlangsung di St. Mary's Stadium The Lily Whites ditahan imbang dengan skor 3-3 Adalah Pedro Porro di menit ke-45 plus 1 Harry Kane di menit ke-65 Dan Yvonne Perisic di menit ke-74 Yang menjadi pencetak gol bagi Tottenham Hotspur Sementara 3 gol The Saints oleh Chee Adams di menit ke-46 Theo Walcott di menit ke-78 Dan James Ward-Prowse di menit ke-90 plus 3 Dengan hasil ini Spurs masih tertahan di peringkat ke-4 Dengan raihan 49 poin Sedangkan Southampton masih berada di posisi juru kunci Duh buruk sekali rekor tandang Tottenham Tottenham Hotspur membuang keunggulan 2 gol Sebelum diimbangi Southampton Dan Lily Whites masih saja membeli saat main di kandang lawan Opta mencatat tidak ada tim yang kebobolan Di laga tandang lebih banyak ketimbang Tottenham Yakni 14 gol Bahkan Tottenham cuma menang 2 kali Dari 7 pertandingan tandang selama periode itu Sisanya 2 kali imbang dan 3 kali kalah Hasil Liga Inggris Drama penalti dan gol menit akhir Chelsea ditahan Everton Chelsea gagal menaklukkan Everton Dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023 Minggu 19 Maret The Blues ditahan 2-2 di Stamford Bridge Chelsea unggul lebih dulu di menit ke-52 Lewat gol Joe Felix Everton berhasil menyamakan skor di menit ke-69 Lewat gol Abdoulaye Daukore Chelsea kembali unggul di menit ke-76 Lewat final TK Havertz Namun Everton kembali menyamakan skor di menit ke-89 Lewat gol Alice Sims Hasil ini membuat Chelsea menduduki peringkat ke-10 Klasemen sementara dengan 38 poin Sementara itu Everton yang koleksi 26 poin Naik ke peringkat 15 Hasil Liga Inggris Matchday ke-28 hari ini Brentford imbang satu sama melawan Leicester City Aston Villa menang 3-0 atas Bournemouth Wolves kalah 2-4 atas Leeds United Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor ditempati oleh Erling Haaland dengan 28 gol Dikuti oleh Harry Kane dengan 21 gol Hasil PLFA Haaland hat-trick Manchester City cukur Burnley 6-0 Manchester City sukses membungkam Burnley di babak perempat final PLFA 2022-2023 The Citizen menang telak 6-0 di Stadion Etihad Minggu 19 Maret Haaland mencetak hat-trick pada menit ke-32 Menit ke-35 Dan menit ke-59 Tiga gol lainnya dicetak oleh Julian Alvarez di menit ke-62 Goal Palmer di menit ke-68 Dan gol kedua Julian Alvarez di menit ke-73 Kemenangan ini membuat Manchester City lolos ke babak semifinal Udinese VS AC Milan Penuh drama Rossoneri dipermalukan 1-3 AC Milan gagal mengemas poin saat melawan Udinese Dalam lanjutan Liga Italia 2022-2023 Di Stadion Friuli Minggu 19 Maret Rossoneri dihajar 1-3 dalam laga yang berjalan penuh drama Udinese mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-9 lewat Roberto Pereira Milan berhasil menyamakan skor di menit ke-45 plus 4 Lewat penalti Ibrahimovic Namun Udinese menambah 2 gol lagi melalui Beto di menit ke-45 plus 6 Dan Kingsley, Ehi, Zibue di menit ke-70 Hasil ini membuat Udinese naik ke peringkat ke-8 dengan 38 poin Dari 27 laga Sementara AC Milan juga tertahan di posisi ke-4 kelas men Liga Italia Dengan 48 poin Hasil Liga Italia Yernata ke-27 hari ini AC Monza imbang melawan Kremonense dengan skor 1 sama Salernetana imbang melawan Bolonia dengan skor 2 sama Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor ditempat oleh Victor Rosiman Dengan 19 gol Dikuti oleh Lautaro Martinez dengan 14 gol Dortmund vs Colons Di Borussen Vesta Gol lalu puncaki kelas men Borussia Dortmund mengamuk saat menjamu FC Kohn dalam lanjutan Bundesliga 2022-2023 di Signal Iduna Park Minggu 19 Maret Di Borussen menang telak 6-1 Dortmund mencetak 4 gol lebih dulu melalui Rafael Guerrero di menit ke-15 Sebastian Heller di menit ke-17 Marco Rus di menit ke-32 Dan Daniel Merlin di menit ke-36 FC Kohn mencoba mengejar ketertinggalan lewat gol David Selke di menit ke-42 Namun Dortmund mencetak 2 gol tambahan melalui Sebastian Heller di menit ke-69 Dan Marco Rus di menit ke-70 Dortmund sementara memucaki kelas men Bundesliga dengan 54 poin dari 25 laga Unggul 2 angka dari Bermuni di posisi ke-2 Sedangkan FC Kohn di posisi ke-13 dengan 27 poin Hasil Atletico Madrid vs Valencia di Liga Spanyol 2022-2023 Menang 3-0 Los Rojiblancos ngamuk Hasil Atletico Madrid vs Valencia di Liga Spanyol 2022-2023 sudah diketahui Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Wanda Metropolitano Madrid Minggu 19 Maret Los Rojiblancos menang dengan skor telak 3-0 3 gol Atletico dalam pertandingan ini dicetak oleh Antoine Griezmann di menit ke-23 Yannick Carrasco di menit ke-49 Dan Thomas Lemar di menit ke-67 Hasil ini membuat Atletico menempati posisi ke-3 dengan 51 poin Sedangkan Valencia menempati posisi ke-17 dengan 26 poin Al Nasser vs Abba Ronaldo cetak gol dan bawa timnya menang 2-1 Al Nasser meraih kemenangan tipis 2-1 atas Abba dalam pertandingan Liga Arab Saudi Minggu 19 Maret Cristiano Ronaldo mencetak 1 gol pada laga tersebut Kemenangan ini tidak mengubah posisi Al Nasser di kelas semen sementara Liga Arab Saudi Pasukan Rudy Garcia tertahan di rutan ke-2 dengan 49 poin Kalah satu angka dari Tihat FC di atasnya Uzbekistan juara Piala Asia U20 2023 Usai bungkam Irak di final Timnas Uzbekistan U20 keluar menjadi juara Piala Asia U20 2023 White Wolves menjadi pemenang usai mengalahkan tim Nas Irak U20 1-0 di final Gol tunggal dalam pertandingan ini dicetak oleh Umar Ali Rahmo Naliev Lewat tendangan final T Ini menjadi gelar perdana Uzbekistan di Piala Asia U20 Sebelumnya capaian terbaik klub berjuluk White Wolves itu cuma menjadi runner-up pada edisi 2008 Nah itulah tadi guys kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!